Pengelolaan sampah menjadi suatu hal yang perlu kita perhatikan bersama. Kami Rumah Sakit Santo Boromius melakukan beberapa kegiatan pengelolaan sampah. Pemilahan sampah organik dan anorganik dilakukan di setiap area. Area dapur pusat yang menjadi tempat penghasil sampah organik terbanyak, area ruang makan karyawan, area rawat inap, area lobi utama, maupun area umum lainnya. Kami melakukan pemisahan area sampah organik dan anorganik di tempat penyimpanan sementara. Sampah organik yang terkumpul diproses untuk pembuatan pupuk kompos di TPS, pembuatan pupuk cair untuk nutrisi ipal, dan proses komposting daun kering di area terbuka. Hasil pemilihan sampah anorganik disimpan kemudian diserahkan kepada pihak ketiga untuk didaur ulang. Demikianlah video pengelolaan sampah di Rumah Sakit Santo Boromius. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.